Intro Jelang Pilkada Serentak yang berlangsung 27 November mendatang Komisi Pembelian Umum KPU Kota Cilgon secara resmi memuncurkan Maskot dan Jingle Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilgon Tahun 2024 yang digelar di alun-alun Kota Cilgon Sabtu malam 22 Juni 2024 Ketua KPU Kota Cilgon Patu Rahman mengatakan Kegiatan ini dalam rangka sosialisasi Pilkada Cilgon kepada masyarakat Untuk meningkatkan partisipasi pemilih Serta membangun kesadaran pemilih dalam menentukan Pilkada yang berkualitas, jujur dan bersih Peluncuran ini juga turut dimeriakan oleh penyanyi kenamaan Tanah Air Yakni Astrid dan grup band Raja itu pun berjalan meriah diadiri ribuan warga Untuk itu KPU Kota Cilgon berkomitmen Mengawal demokrasi Kota Cilgon sebaik-baiknya Maka di momen peluncuran Jingle dan Maskot KPU Kota Cilgon ini KPU Kota Cilgon juga berharap Ini menjadi wadah konsolidasi warga masyarakat Kota Cilgon Untuk kita bersama-sama berkomitmen membangun kesadaran Pilkada yang bersih dan Pilkada yang jujur Patu Rahman menambahkan untuk Maskot Pilkada Cilgon 2024 Yang diluncurkan adalah Maskot Suki dan Suci Nama Suki adalah singkatan dari suara kita Sedangkan Suci singkatan dari suara Cilgon Sehingga bisa sebagai pengingat masyarakat yang memiliki hak pilih Untuk datang ke TPS pada pemilihan suara nanti Filosofi Maskot Suki dan Suci Keduanya merupakan representasi dari karifan lokal Cilgon Yang terinspirasi dari bunga teratai putih Yang banyak tumbuh di situ rawa arum Di bagian makota dan rambut ini menyimpulkan kejujuran dan kedamaian Dengan pakaian khas Cilgon Lengkap dengan atribut bergambar landmark Dan sepatu buti yang menyimpulkan kerja keras Dan karifan lokal di wilayah industri-nya Yang menggambarkan Pilkada bermartabat Yang jujur dan penuh damai Aliandra Ibrahim, Jurnalis Bantan TV Dari Cilgon memberitakan Jurnalis Bantan TV